Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kawan-kawan semua, benar-benar anda berada Kembali lagi berjumpa bersama Makyah Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebijakan selalu menyertai kita semua Amin, ya Allah, amin Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Makyah berkesempatan Untuk berbagi informasi Seputar pelaksanaan SKB CPNS Tahun 2020, dimana pada video sebelumnya Sudah Makyah juga buatkan Informasi terkait Dengan pelaksanaan SKB CPNS Untuk formasi tahun anggaran 2019 ini Dan, alhamdulillah setelah riris Kawan-kawan ya, kabar resmi dari BKN Bahwa pelaksanaan SKB CPNS Tahun 2019 ini Akan digelar dari tanggal 1 sampai 12 September 2020 Ini merupakan kabar gembira untuk kawan-kawan Yang sudah berkesempatan masuk Kelolos SKD dan sekarang masuk ke SKB Tinggal Berarti ada waktu kurang lebih Satu bulan lagi, kawan-kawannya, untuk mempersiapkan diri Menghadapi TSE ini Karena, marilah kita gunakan waktu yang tersebut ini Marilah kita gunakan waktu yang ada ini Untuk banyak berlatih Banyak membaca Dan juga banyak Berdoa gitu kawan-kawan ya Karena apa artinya kita Tanpa adanya pertolongan Allah SWT Jadi, judul lagunya kan Berjuangan dan doa Gitu kawan-kawan ya Oke kawan-kawan Dilansir dari Twitter resmininya BKN Bahwa untuk jadwal SKB CPNS formasi tahun 2019 Ini akan Insya Allah akan digelar Satu sampai 12 September 2020 Dimana pada video sebelumnya Sudah maaf ya Sebuatkan juga Bahwa SKB pelaksanaan CPNS 2020 Itu akan digelar Awal September sampai Oktober Setelah selesai SKD Dikdin ini Yang sedang berlangsung ya Untuk kawan-kawan yang sedang Sekarang mengikuti SKD Dikdin Sudah di maaf ya Buatkan video-videonya Silahkan disana banyak Dipelajari aja Kawan-kawan ya Dicari aja Di playlistnya Dengan kategori Playlist SKD Dikdin 2020 Itu kawan-kawan ya Selamat berlatih Pokoknya Insya Allah akan selalu Sebagai update Informasi terkait Dengan pelaksanaan SKD Dikdin 2020 Dan juga SKB 2020 ini Untuk informasi CPNS Dari jadwal umum Oke kawan-kawan Pada tanggal 27 Juli 2020 Telah beredar Surat Nomor Dari Badan Kepadaan Negara Nomor K26 Strip 30 Garing 5 116 Strip 4 Garing 99 Bahwa Untuk Dari tanggal 27 Sampai 30 Juli Itu akan ada Perplikasi Kawan-kawan ya Ada akan ada Perplikasi dulu Kemudian Akan ada pengumuman Dan pendaptaran ulang Ini hati-hati kawan-kawan Pokoknya Dari tanggal 1 Sampai 7 Agustus Kita harus Fokus Kita harus Pantau terus Baik itu Web SSCN .go.id Maupun Web Instansi Kawan-kawan Melamar Dimana Kawan-kawan Masuk Di instansi Atau Instansi Yang kawan-kawan Lamar Maksudnya Karena akan ada Daftar ulang Kemudian Pencetakan kartu Pujian SKB Nanti Tengah 8 Agustus Ini kartu Cetak kartu Ya Ini bisa Di SSCN Atau Di web Masing-masing Ya Web Instansi Yang kita Lamar Nah Pokoknya Kita Pantau Terus Pokoknya Dari Datangga 1 Sampai Tengah 7 Sampai Tengah 8 Lagi Tidak Go Anywhere Pokoknya Tetap Pantau Jangan Bikirin Siapapun Fokus Kesini Hidupnya Karena Jangan Sampai Kita Ketinggalan Informasi Yang menyebabkan Kelalayan Karena Kalau Kelalayan Itu Tidak Bisa Di Ulang Kemudian Untuk Jadwanya Akan Dirilis Dari Tanggal 10 Sampai 14 Agustus Jadwa Jadi Kita Akan Ditutukan Dimana Kemudian Penjadwalan Itu Dan Pengumumannya Itu Akan 18 Agustus Ini Pengumuman Jadwanya Resmi Pelaksanaan SKB Ini Yang penting Tanggal 1 Sampai 12 Oktober Kemudian Ini Pelaksanaan Sorry Bukan September Berarti 1 Sampai 12 Oktober Ternyata Kawan-kawannya Satu bulan Gitu Mungkin 12 Hari Ini Oktober Harusnya Sorry Kawan-kawan Sorry Salah Yang ketik Siapa Yang ketik Ternyata Dilihat 1 Sampai 12 Oktober Itu Dia Berarti Kurang Lebih Satu Bulan Lebih Ada Waktu Tersisa Satu Bulan Lagi Pokok Kemudian Untuk Pengelahan SKD Dan SKB Tanggal 8 Sampai 18 Oktober Dikolah Karena Kemarin 40% Dari SKD Dan 60% Dari SKB Kemudian Rekon Integrasi SKD SKB 23 Oktober Penyampaian Hasianya 28 Oktober Dari Bulan Dua Hari Ini 30 Oktober Pengumuman Hasianya Diumumkan Kepada Kita Semua Apakah Kita Masuk Lolos PNS Ternyata Tidak Mudah Kita Berdoa Saja Dari Sekarang Supaya Kita Lolos Ternyata Kemudian Penetapan NIP 1 Sampai 30 November Jadi November Kita Sudah Mengetahui Sudah Memiliki NIP Kawan Kawan Ini Dia Yang Kita Tunggu Tunggu Ini Pokoknya Itu Dia Dari Surat Yang Berdarah Lebih Lanjut Juga Dilansir Dari Twitter Resminya BKN Bahwa Jadwal Pelaksanaan Seleksi Peniriman CPN Formasi Nah 8 Agustus Kita Penciptakan Kartu Ujian Pengumuman Jadwal SKB Itu Tanggal 18 Agustus 1 Tambai 7 Hati-hati Kawan Kawan Ini Ada Daftar Ulang Bentuknya Seperti Apa Tinggal Kita Pantau Terus Ya Insya Allah Akan Selalu Maka Update Disini Pokoknya Tanggal 1-7 Agustus Kita Daftar Ulang Jangan Sampai Kita Ketinggal Ini Kesempatan Mas Ini Dan 10 Sampai 14 Itu Penjadwalan Lalu Pelaksanaan Tes SKB Penjadwal Dan Pengumuman Penjadwanya Pengumuman Jadwanya Tanggal 18 Agustus Kita Akan Ditentukan Di mana Daerah Mana Kita Akan Mengikuti SKB 1-12 Oktober Pelaksanaan SKB November Pendata Panipi Masih Ada Waktu Satu Bulan Lagi Satu Bulan Lagi Kita Gunakan Untuk Banyak Belajar Banyak Berusaha Memaksimalkan Apalatinya Doa Tanpa Adanya Usaha Antara Usaha Dan Doa Harus Seimbang Karena Judul Lagunya Perjuangan Dan Doa Pokoknya Kita Berdoa Terutama Sekarang Masuk Tanggal 8 Besok 9 Julhijjah Di mana 9 Julhijjah Itu Ada Saat Yang Sangat Bagus Dianjurkan Untuk Kita Berpuasa Namanya Puasa Aropah Puasa Aropah Kita Gunakan Besok Untuk Banyak Berdoa Kita Terakhir 10 Awal Pertama Bulan Julhijah Itu Adalah 10 Amalan Yang Dicintai Amalan Yang Dicintai Oleh Sementara Jadi Barang Siapa Yang Memperbanyak Amal Kebaikan Di Tanggal 10 Pari Pertama Bulan Julhijah Ini Adalah Lebih Dicintai Kauan Mari Kita Maksimalkan Waktu Ini Dan Besok Masuk Tanggal 10 9 Sekarang 8 Jangan Sampai Lewatkan Untuk Kauan Kauan Yang Sudah Memaksimalkannya Dengan Puasa Dari Tanggal 1 Sampai 8 Alhamdulillah Untuk Yang Belum Karena Baru Tahu Jangan Sampai Ketinggalan Besok Tanggal 9 Julhijah Karena Tanggal 9 Julhijah Paling Dianjurkan Untuk Kita Berpuasa Itu Puasa Aropah Dan Kita Banyakin Berdoa Di Amalan Selat Malam Di Belan Julhijah Ini Sangat Dahsyat Sekali Kita Mohon Kepada Allah Sampai Agar Kita Diberikan Kemudahan Nanti Dalam Perlaksanaan SKB Diberahkan Dalam Menjawab Sesuai Yang Diberikan Sehingga Kita Lolos Jadi PNS Tahun Ini Amin Untuk Kawan Yang Belum Kesempatan Juga Tak Masalah Besok Berpuasa Walaupun Tahun 2020 Tidak Ada CPNS Insyaallah Tahun 2021 Akan Kembali Digelar Kita Berdoa Kepada Allah Semoga 2021 Kembali Digelar Dan Pirus Yang Sedang Melanda Dunia Tersusnya Negara Tercinta Kita Indonesia Segera Lenyap Pihak Vaksin Segera Ditemukan Sehingga Indonesia Kembali Jaya Kembali Melaksanakan Program Yang Sudah Direncanakan Termasuk CPNS Sehingga 2021 Insyaallah Akan Dibuka Kembali CPNS Terutama Untuk Keguruan Bidang Pendidikan Karena Banyak Sekali Keguruan Yang Pensiun Di Tahun Ini Makanya Mari Kita Gunakan Waktu Untuk Banyak Membelajar Banyak Membaca Banyak Perdoa Mudah Allah Sementara Nanti Mengabukkan Dua Kita Semua Amin Itu Saja Selamat Belajar Insyaallah Akan Selalu Memakai Update Informasi Terbarunya Dan Silahkan Kauan Kauan Request Boleh Di kolom Komentar Tinggalkan Materi Apa Saja Yang Memakai Bahwa Apakah Itu Keguruan Pendidikan Kesehatan Dan Lain Sebagainya Insyaallah Nanti Kalau Ada Waktu Yang Memungkinkan Akan Memakai Buatkan Satu Persatu Pokoknya Kita Gunakan Waktu Yang Banyak Belajar Banyak Membaca Insyaallah Akan Selalu Memakai Update Informasi Perksanaan SKB CPNS Ini Dan Juga Soal Soal Yang Kita Persiapkan Untuk PSKB CPNS Ini Kita Gunakan Waktu Yang Sudah Lama Kita Tunggu Tunggu Yang Kita Nanti Selama Berhari Yang Kita Tunggu Selama Berbing Minggu Akhirnya Datang Juga Ini Kesempatan Kita Untuk Maksimalkan Usaha Dan Maksimalkan Doha Semoga Allah Menjadikan Kita PNS Tahun Ini Amin Oke Kauan Kauan Selamat Belajar Jangan Lupa Berdoa Juga Silahkan Kauan Cek Video Pembelajaran Untuk Persiapan Menghadapi SKD Dikdin Ini Di Video Yang Sebelumnya Dan Untuk Kauan Yang Akan S KB Silahkan Request Soal Apa Saja Yang Harus Maki Bawakan Agar Nanti Kalau Ada Waktu Mungkin Insya Allah Maki Buatkan Satu Per Satu Oke дома Bagaimana Bagaimana Scrire Sammen Scoring Sampai 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 Sampai